Hmm, bagaimana ya? Halo, Mumun. Halo, Ica. Halo, Tantan. Ada apa? Kok kalian kelihatan bingung? Iya, aku lagi bingung nih. Aku punya dua telur. Yang satu telur mentah, yang satu telur rebus. Aku mau makan yang telur rebus. Tapi, aku tidak tahu cara membedakan telur rebus dengan yang mentah. Oh, kalau begitu biarku bantu. Sepertinya jawabannya ada di buku di dalam perpustakaan. Sebentar ya. Terima kasih, Tantan. Ayo, kita lihat di dalam buku ini. Membedakan telur rebus dengan telur mentah. Membedakan... Nah, ini dia. Ada. Oh, iya. Bagaimana caranya, Tantan? Di buku ditulis cara membedakan telur rebus dari telur mentah. Kalau telurnya diputar, yang lebih lama berputar berarti telur rebus yang sudah matang. Wah, begitu ya. Coba, Ica, putar telurnya. Ini jatuh lagi. Coba putar, putar. Wah, yang ini berputarnya lebih lama. Berarti yang ini telur rebus. Coba, kamu kupas, deh, telurnya. Wah, berarti benar yang tadi kita baca. Telur rebus berputarnya lebih lama daripada telur mentah. Ya, sekarang aku bisa makan. Ica, aku minta telur yang itu. Momon, yang kamu pegang telurnya masih mentah. Kamu tidak bisa makan telur itu. Aku tahu kok. Tapi telur rebus yang itu buat Ica. Telur yang ini mau aku masak jadi telur mata sapi. Yuk, Ica. Terima kasih telur. Terima kasih telur. Terima kasih telur.